Pemirsa tingginya harga minyak membuat penumpang pesawat di Amerika harus membeli tekat dengan harga lebih mahal pada tahun ini. Tapi menurut analis, harga tekat pesawat bisa menjadi semakin mahal akibat adanya merger dua maskapai penerbangan besar di Amerika. Penumpang pesawat mengeluhkan tingginya harga tekat. Harga tekat pesawat sudah naik 12 kali selama dua tahun ini. Dan menurut pengamat, harga tekat masih akan naik lagi dan tetap tinggi karena adanya merger dari dua maskapai besar di Amerika. US Airways memulai proses awal untuk mengambil alih American Airlines, maskapai yang bangkrut tapi tetap besar. Merger berarti kurangnya kompetisi dan perang harga yang bisa menekan harga tekat. Menurut analis, merger ini lebih bermanfaat bagi karyawan sebab daripada American Airlines memphk 13 ribu orang akibat bangkrut, US Airways berjanji hanya akan mengurangi 6.800 posisi. Jumlah maskapai di Amerika terus menyusut selama beberapa tahun terakhir setelah Delta mengakuisisi Northwest Airlines, United Airlines mengambil alih Continental, dan kini US Airways kemungkinan mencaplok American Airlines. Berarti nantinya hanya tinggal tiga maskapai dengan layanan penuh yang ada di Amerika. Di satu sisi, berkurangnya jumlah maskapai akan membuat kompetisi berkurang, dan ini membawa dampak baik bagi kesehatan perusahaan penerbangan. Tapi di sisi lain, ongkos yang harus ditanggung penumpang pesawat justru tampak akan bertambah mahal. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.